Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan Dengan tema saling mengasihi Saling mengasihi Allah adalah kasih Karena itu Allah menginginkan orang percaya Dipenuhi dengan kasihnya Yang pertama mengasihi Allah Dan yang kedua mengasihi sama Dalam Markus 12 ayat 29-30 Firman Tuhan berkata Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Yang pertama kasih kepada Tuhan Dan yang kedua kasih kepada sesama Ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang utama Yang harus disampaikan kepada dunia Supaya mereka menerima kasihnya Dan diselamatkan Dalam Yohanes 13 ayat 34-35 Firman Tuhan berkata Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Orang-orang percaya harus mempraktekan Saling mengasihi Di dalam keluarga Di dalam gereja Dengan sesama Di masyarakat Supaya mereka tahu Supaya dunia tahu Bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Orang percaya harus menjadikan Kasih sebagai yang utama Dalam kehidupan sehari-hari Kenapa saudara? Jawabannya adalah Karena satu Tanpa kasih Semua tidak ada gunanya Tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 Ayat 2 dan 3 berkata Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan Segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak ada paedahnya bagiku Yang kedua saudara Kenapa kita harus Mempunyai kasih dan mengasih sama Kasih itu bernilai kekal Kasih itu bernilai kekal 1 Korintus 13 ayat 13 berkata Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Dan yang ketiga Kasih kepada sesama Berarti juga Kepada Tuhan Allah Matius 25 ayat yang ke 40 berkata Dan Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang Salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Sesama kita yang paling hina ini Firman Tuhan berkata Kamu telah melakukannya untuk aku Kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus Saat kita masih diberi nafas kehidupan Sesungguhnya ini adalah kesempatan bagi kita Untuk melakukan Lebih lagi Mengasih Allah Dan mengasih sama kita Mengasih keluarga kita Saudara-saudara kita Karena akan tiba waktunya Kesempatan ini berakhir Karena itu Tinggalkan permusuhan Tinggalkan kebencian Dan dosa-dosa yang dapat menghalangi berkat Tuhan Tetapi marilah kita saling mengasihi Saling mengampuni Dengan banyak lagi berbuat baik kepada orang lain Dan Galatian 6 Ayat 9-10 berkata Janganlah kamu jemuh-jemuh berbuat baik Karena Apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Terutama kepada kawan-kawan kita Seiman Saudaraku Inilah saatnya Saat Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan Masih memberikan nafas kepada kita Mari kita berbuat baik kepada sesama Di dalam keluarga Keluarga besar kita Dalam gereja Dengan sesama kita Dalam masyarakat Kepada siapapun Karena saat kita mengasihi Sesama kita Bahkan yang paling hina Kita sudah melakukannya Untuk Tuhan Yesus Tinggalkan saudara permusuhan Tinggalkan perselisihan Tinggalkan dosa-dosa Dan kita mau hidup Dikuasai Dipimpin Oleh kasih Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Penuhi kami dengan kasihmu Penuhi Tuhan Dengan ketulusan kasihmu Supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Kami mau tinggalkan permusuhan Kami mau tinggalkan perselisihan Iri hati Tuhan Dan kami mau hidup Di dalam kasih Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau Bapak ibu dan saudara-saudariku Diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan silahkan juga bagikan Kepada siapapun Supaya mereka diberkati Sampai bertemu kembali Dalam Morning Spirit Selanjutnya Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton